lanjut ya ke 3828 kalau memang dia tidak mencapai 3828 dan terus naik nih karena low 3918 bisa saja tidak ditembus kita tahu bahwa IHSG telah jatuh sejak awal tahun karena covid-19 dan kemudian sejak Maret sampai bulan Agustus kenaikannya lumayan kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu banyak orang yang cukup stres yang melihat IHSG nya turun nah Esron Haji langsung saja memberikan satu, IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish major trendnya bullish kedua, IHSG kalaupun turun turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14 di situ ada Sun Opposition Neptune dan kemudian ada Moon at North Declination ini dua cycle yang sudah teruji selama 40 tahun paling tidak di market-market Asia maupun di Indonesia ini menyebabkan petting point jadi kalau kita melihat IHSG itu turun mendekati tanggal 11 which is hari ini dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik harusnya support baru baik itu secara time support produk-produk price support akan terbentuk kita masuk ke mikro where to buy itu menggunakan technical analysis kemudian when to buy dengan menggunakan astronaci astrologi dan Fibonacci selamat menikmati halo traders balik lagi nih di acara tanya analis bersama e-club academy traders bertanya e-club menjawab nah balik lagi sama saya Ardian Noviarsi selaku host kalian hari ini dan juga selaku trading coach dari astronaci internasional teman-teman nah hari ini di acara tanya analis kita akan bertemu lagi nih dengan dua orang analis pastinya nah dengan siapa langsung aja kita sambut Kak Ruth dan juga Ko Kefi halo nah ini teman-teman mungkin untuk teman-teman semua yang belum tahu nih ya mengenai siapa di sebelah saya mungkin yang paling ujung pasti teman-teman kurang familiar ya tapi kalau Kak Ruth pastinya udah tahu nih yang paling cantik lah setiap saya live disini kan oke nah di sebelahnya karut ini mungkin boleh langsung diperkenalkan oke teman-teman selamat siang perkenalkan nama saya Kevin saya dari tim research analis PT Astronaci Internasional oke luar biasa nah jadi teman-teman semua yang baru tahu atau baru melihat namanya kok Kevin kok Kevin ini kemarin sempat muncul juga ya di Youtube Astronaci ya tepatnya itu ngebahas mengenai crypto teman-teman nah jadi untuk teman-teman nih dari kemarin kan sempat banyak yang nanya soal nih karut sama aku Kevin nanya mengenai e-club crypto gitu nah teman-teman yang lagi nanyain yang lagi sih nunggu-nungguin mengenai e-club crypto tenang aja gitu ya tinggal ditunggu tanggal mainnya kapan kita akan publish segera e-club khusus untuk crypto karansi jadi untuk teman-teman semua pastikan ee udah di subscribe nih channel Astronaci Internasional terus juga di like dan leave the comment oke nah di acara hari ini nih karut dan kok Kevin mungkin ee kita sebelum bahas lebih jauh lagi kita sapa-sapa dulu nih ya untuk teman-teman yang lagi nontonin kita nih nah teman-teman boleh nih pada absen nih ya pada dari mana aja nih wah kayaknya sih udah rame nih ya udah ada berapa orang sih nih kita nih wah kurang dari 100 nih wah kurang dari 100 nih waduh coba-coba ayo-ayo kita teman-teman semua nih yang lagi pada nonton boleh coba di share dibagikan lah ke teman-teman kalian ke saudara ke keluarga ke gebetan ke pacar ke selingkuhan bebas pokoknya di share dan pastikan teman-teman semua tonton live hari ini sampai selesai karena kita bakal apa ya mengakhiri iya seduh gak mengakhiri sih teman-teman mungkin mengakhiri terlalu sedih ya nah tapi untuk teman-teman semua yang baru aja ada disini kita bakal ngebahas mengenai satu materi lagi yang dimana ini materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya teman-teman nah ini adalah untuk tanya analis untuk teman-teman semua yang baru ada disini mungkin bisa dicek juga video-video sebelumnya karena disitu ada beberapa materi yang memang berhubungan atau bisa ngebantu teman-teman semua bisa jadi lebih baik dalam trading tentunya nah disini teman-teman semua kita akan ngebahas sebuah materi yang bernama trend line oke nah teman-teman semua belum tau mungkin udah pernah denger atau pernah tau ya kalau trading itu harus melihat trend line nah mungkin boleh nih Karut sedikit diceritakan mengenai trade with trend line ini materinya oke jadi hari ini kita akan bantu teman-teman semua untuk belajar how to get profit with trend line oke jadi trend line ini salah satu ya tools yang sangat berguna dan sangat powerful ketika market itu sedang bergerak dalam sebuah trend jadi kita akan tau yang namanya arah yang namanya kekuatan pergerakan arahnya itu kalau naik tuh kuatnya sampai seberapa sih atau kalau naiknya pelan tuh pelan tuh yang gimana oh jadi naik turun itu ada kuat dan lemahnya juga gitu ya misalnya orang kayak naik gunung kan kadang ada yang cepat larinya ada yang juga lama gitu kan nah ini kalau kita mau lihat kalau dari pergerakan harga sebenarnya yang kuat itu yang seperti apa yang lemah itu seperti apa oke oke nah terus ini juga nih Kak Ruth aku juga mau sedikit sharing nih info bahagia apa tuh info bahagia nih untuk teman-teman semua yang lagi nontonin kita ini kan mungkin penasaran nih Eklub Eklub apa sih Eklub kenapa harus Eklub gitu kan oke nah kita kemarin nih di Eklub features khususnya di market features di forex dan gold itu kita baru aja pesta profit Kak Ruth teman-teman semua nih ya yang mungkin penasaran mau lihat mengenai keseruan atau keasikan dari teman-teman teman-teman yang ada di group Eklub ini nih bisa dilihat nih beberapa cuplikan-cuplikan testimoninya nah disini nih nih kan wah ada yang profitnya dari kecil-kecil kalau biasanya profit itu pamer-pamer ya yoi yang biru-biru yang pada biru-biru nih kita pada pamer nah coba boleh di next lagi nih ada lagi loh dari kecil dari satuan dolar jadi puluhan lagi ya kan terus arigati money in mantap lagi nih coba kita next lagi kita lihat lagi wih lihat lagi nih udah mulai puluhan lagi kan birunya tuh nah disini kita kemarin tuh kan sinyal ini soalnya cukup lama ya bisa dibilang kita swing banget ini ya iya kayak berhari-hari lah bener cukup berhari-hari yang dimana memang secara weight pergerakan apa weight lagi pergerakan market pergerakan range yang sebenarnya range harganya ini ini adalah wide range gitu ya kan kalau kemarin tuh kita kan sempat entry di sekitar 60-an ya nah gitu kira-kira kalau boleh tau Kak Ruth ataupun kok Kevin potensi terhadap market gold ini ya khususnya itu gimana nih nah kalau dari trendnya sendiri ya gold itu masih bullish ya teman-teman makanya Pak Gemma merekomendasikan kita untuk melakukan buy gitu dan upside target yang diberikan Pak Gemma itu cukup jauh di angka 18.08 betul jadi dari harga sekarang itu masih ada potensi untuk ada kenaikan lanjutan lagi berarti kalau misalnya kita kemarin di 60-an aja itu more or less 400 pips dong 400 pips 0,1 lot gitu ya balik modal e-club 3 bulan guys mantap jadi no worries sebenarnya jadi kalau teman-teman yang ngerasa kayak wah e-club ini mahal dan lain sebagainya it's worth it guys gitu this is super-super worth it karena tadi sinyalnya itu semua akan ada update beneran ya kan karena tadi udah dikasih tau entry-nya berapa target-nya berapa ya kan setiap pergerakannya kan naik juga dari 60 mau target kita saat ini kan gak terus-terusan naik kan masih ada konsolidasinya pasti ada ya retrasmennya lah gitu ya ada retrasmennya jadi saat-saat itulah nanti dimana Pak Gemma dan juga Kak Ruth ataupun Kak Kevin pasti kan ngasih info ya ke teman-teman e-clubnya kan dan juga disini gak sebatas sinyal aja betul gak sih betul dong apalagi kita kan mau ngebahas mengenai trend trade with trendline nah disini di e-club itu nanti bakal jauh lebih detail betul itu pembahasannya kayak gitu nah gimana nih teman-teman udah ada berapa puluh juta orang nih wih banyak banget tadi baru juga seratus orang kurang gimana nih teman-teman boleh kita lihat nih ada berapa nih sekarang nih udah ada seratus lebih belum nih kayak gitu wah udah lumayan nih udah dua kan lipat lah iya lumayan udah seratus nempuluhan nih kita tunggu 200 lagi sambil kita ngebahas juga nih mungkin aku spesial ya nanya sama ko Kevin karena kan kemarin tuh ko Kevin ada di video juga ya sebenarnya apa ya teman-teman e-club ini banyak banget nanya udah banyak banget chat ke admin udah banyak banget chat ke apa ke saya sendiri gitu loh teman-teman trading coach ya kan bahwa e-club crypto itu kapan kebukanya dan kira-kira nih mungkin kan kalau kapan saya belum bisa jawab nih launchingnya kapan ya masih launching masih top secret asik nah tapi mungkin aku bisa share ya boleh share ya minta ko Kevin bisa share ke teman-teman semua potensi di crypto ini akan gimana sih boleh kalau kita tahu ya crypto itu dari awal tahun sampai sekarang itu dia naik terus non stop ada yang bilang kalau crypto itu masuk di crypto gak mungkin kena cut loss bakal naik terus karena memang kita tahu kalau trendnya lagi bullish itu orang yang gak bisa baca teknikal gak tahu fundamental juga bisa profit di crypto gitu nah tapi ada kalanya juga nanti market akan koreksi seperti di saham sekarang ini begitu oke gitu ya jadi sebenarnya karena memang momennya lagi bullish semuanya ini akhirnya rame nih crypto ya kan akhirnya kita juga berinisiasi untuk membuka itu kan membuka crypto ini tapi sedikit banyak kemarin saya lihat di grup juga ya khususnya di e-club stoks yang platinum itu ko Kevin dan kak Ruth juga banyak share ya mengenai crypto ke member-member e-club ya bener gak sih itu khususnya Pak Gemma oh khususnya Pak Gemma kasih tahu juga nih pergerakan harganya Bitcoin eh maksudnya cryptocurrency yang booming banget kemarin sih kasih Bitcoin ya tentang Bitcoin dan ya dari sisi astrologi yang sedang Pak Gemma lagi riset juga Pak Gemma juga sharingkan nih ke member-member stoks yang platinum gitu oke berarti untuk member-member yang platinum nih khususnya bener-bener mendapatkan special privilege banget ya selain selain tentunya punya akses ke platinum ya kan untuk edukasi platinumnya ada live trading juga ditambah lagi ada bahas crypto ya ya tuh orang worth it apa dimana tadi kita habis ngeliat di futures tapi ya itu kan tadi stocks ya cuman temen-temen futures juga ya bisa kita lihat tadi ya jadi profitnya sangat-sangat luar biasa yang dimana kemarin kita share itu di target 60-an dan targetnya di 18.08 ya upside targetnya ya dan itu kalau kita bisa lihat saat ini sudah sekitar 300 something pips ya ya atau 30 something point nah mungkin gini nih Kak Ruth udah gak lama-lama lagi nih untuk temen-temen semua kayaknya udah pada nungguin juga nih ya udah pada nungguin udah pada nyariin wah kapan mulai lagi kapan mulai lagi nih belajarnya langsung aja aku persilahin untuk Kak Ruth sama ko Kevin untuk bahas materi mungkin nanti di tengah-tengah aku agak nanya-nanya sedikit boleh ya boleh dong ya oke halo teman-teman semuanya saya Ruth dan Kevin akan menyampaikan materi tentang yang namanya trendline oke jadi kalau bisa nih teman-teman semuanya buk apa bawa buk catatannya bawa lo tulisnya siapa tahu apa yang penting apa yang kira-kira nambah ilmu baru nih untuk teman-teman bisa dicatat dulu oke jadi disini kita sama-sama belajar meskipun ya pembelajaran lebih dalam biasanya sih ada di Eklop juga gitu oke saya show materi ya udah kelihatan nih Kak Ruth oke oke jadi judul materi kita hari ini adalah how to get profit with trendline oke nah trendline ini merupakan bagian juga dari yang namanya support resistance oke kalau teman-teman ingat nih apa sih yang dinamakan support support itu adalah area dimana harga itu tidak mampu bergerak lebih jatuh lagi turun lagi kayak gitu kalau misalnya kita sebagai trader kita melihat support ini sebagai area berkumpulnya buyer atau para pembeli karena melihat bahwa setelah harga menyentuh area support ini harga umumnya akan bergerak naik gitu cenderung bergerak naik atau dibilang happy area lah untuk para trader gitu lalu untuk resistance nah resistance itu apa? resistance adalah area dimana yang menahan pergerakan harga tidak mampu bergerak lebih tinggi lagi kenapa? karena mungkin disitu ada area trauma kalau misalnya teman-teman yang trading di stock market atau market spot market lah ya intinya spot market kalau misalnya nih ketemu yang namanya resistance tuh pada biasanya sih agak getir-getir gitu karena kenapa? karena biasanya disitulah ada area trauma dimana harga tidak mampu bergerak lebih tinggi lagi dan disini ada para seller yang berkumpul gitu kalau di market otc atau futures market ya ini sebenarnya bukan jadi area yang masalah gitu karena ya kita bisa melakukan open position sell untuk pergerakan arah harga yang menyentuh area resistance oke ini saya review lagi tiga jenis yang namanya support resistance yang pertama ada klasik yang kedua ada namanya dynamic yang kedua namanya dynamic dan yang ketiga namanya harmoni dan untuk trendline itu kita masukkan dalam dynamic support resistance karena dia bisa mengikuti pergerakan arah harga gitu kalau dulu kita kan bahas dynamic itu contohnya adalah EMA ya karena EMA ini yang sering kita pakai atau exponential moving average oke nah lalu sebenernya trendline itu berbicara tentang apa sih? trendline itu berbicara tentang bagaimana harga itu bergerak dalam satu cycle gitu jadi yang namanya pergerakan arah harga misalnya pergerakan saham pergerakan cryptocurrency atau pergerakan ya futures market misalnya dia pun lagi naik gak akan selalu naik naik dan naik terus tapi pasti ada tournya juga pasti akan membentuk yang namanya peak dan trap swing low dan swing high nah gitu ya berarti ya jadi sebenarnya kalau dari kita ngeliat trendline ini sendiri ini akan ngeliat bagaimana arahnya betul kan yang dimana itu akan terjadi pergerakan mulai dari swing high nya gimana swing low nya bagaimana ya gitu ya nah untuk apa untuk si swing high nya sendiri mungkin bisa nih sedikit kita refresh kali ya aku nanya ke kevin deh nah kevin kira-kira swing high nya itu sendiri apakah dia itu harus swing high yang tanpa mother candle atau yang bisa aja ada inside bar nya sorry maksudnya itu semuanya bisa terjadi ya jadi kalau yang disebutkan tadi inside bar atau harami atau engulfing itu termasuk ke dalam salah satu swing tapi kalau tidak terjadi harami atau engulfing itu tetap terjadi swing begitu oke jadi sebenarnya teman-teman tadi yang kalau dari ko Kevin bilang sebenarnya swing high itu bisa dua-duanya yang dimana itu bisa terjadi engulfing ataupun tanpa engulfing gitu nah disini kita jadinya bisa tahu nih ya kak Ruth ya mengenai potensi arah marketnya itu sendiri dan sehingga apa ya mungkin bisa dibilang si trendline ini bisa menjadi guide betul ya ya oke deh boleh lanjutkan oh iya mungkin sebelumnya untuk teman-teman ya mau info juga nih ya tadi sempat ada yang nanya mengenai e-club ya kak Ruth ya aku sedikit info dulu oke boleh nolak silahkan sedikit info untuk teman-teman tadi mengenai e-club nya ataupun yang tanya-tanya mengenai e-club crypto ataupun e-club stocks itu bisa dihubungi ini di 0812 satunya 4x9803 nah sekali lagi ya 0812 satunya 4x9803 nah ini bisa dilihat nih disini nih disini nih teman-teman nih di bajak sini gitu ya jadi teman-teman langsung aja di chat atau langsung aja di hubungi ke admin e-club nya biar bisa langsung ngobrol dengan trading advisor nya oke 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 nah jadi teman-teman semua ketika kita belajar tentang trendline atau ketika kita mau menggunakan trendline syarat khusus atau ya syarat utama yang harus teman-teman tahu adalah yang namanya swing kalau belum tahu yang namanya swing gak bisa nih pakai tools yang namanya trendline ini oke jadi kalau ada yang belum tahu tentang yang namanya swing high swing low coba balik lagi ke beberapa minggu sebelumnya oke nah lalu saya akan lanjutkan bahwa ketika kita bicara soal trendline kita akan lihat yang namanya peaks dan trough gitu atau swing high dan swing low yang dikonekkan jadi bisa jadi kita buat yang namanya swing high atau swing low itu misalnya ya saya gambar saya gambarkan nih kayak gini oke kita mengkonekkan yang namanya trough nya sama trough oke ketika apa ketika pergerakannya bergerak ke atas gitu atau ya 45 derajat ke atas lah kalau misalnya teman-teman belum tahu sebenarnya 45 derajat ke atas itu apa sih pentingnya coba balik ke beberapa video sebelumnya oke nah lalu yang namanya trendline itu merupakan basic metode basic banget ketika mungkin ya para ya analis ataupun para expert gitu yang membuat berbagai indikator trendline lah yang menjadi acuan utama mereka gitu karena bisa langsung dihubungkan tanpa menggunakan indikator oke lalu oke saya lanjut nah trendline ini seperti tadi yang saya bilang di awal dia menunjukkan arah pergerakan harga itu kemana ke atas atau ke bawah kalau ke atasnya kekuatannya seperti apa lemah atau enggak gitu atau kalau misalnya full bullish bullishnya tuh kuat gak sih teman-teman bisa tahu tuh dengan menggunakan trendline ini lalu yang ketiga dia bisa berfungsi sebagai yang namanya support and resistance oke sebelum kau Kevin jelasin saya mau jelasin dulu nih yang namanya arah pergerakan trendline itu ada berapa oke jadi tadi kan kita tahu trendline itu bisa menunjukkan pergerakan arah harga ke atas upwards atau ke bawah downwards gitu tapi ketika kita menghubungkan juga antara peak dan peak traf dan traf gitu ya teman-teman bisa lihat bahwa akan adanya juga pergerakan arah harga yang sideways atau yang sebenarnya gak bergerak kemana-mana itu pun fungsi dari trendline gitu jadi teman-teman jangan sampai bingung-bingung lagi wah Kak saya kadang bingung ini trendnya kuat atau enggak teman-teman bisa terlepas dari materi ini bisa menentukan sendiri nanti PR teman-teman adalah cari contohnya di market-market yang mungkin sekarang teman-teman lagi tradingkan oke nah lanjut ke Calvin ya oke thank you Kak Ruth untuk penjelasannya nah teman-teman sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh untuk bagaimana cara menggambar trendline nah pertama kita harus tentukan dulu marketnya itu trendnya sedang bullish atau sedang bearish atau bahkan no trend atau kita biasanya katakan sebagai sideways nah kalau contoh di depan ini trendnya sedang bullish maka kita bisa hubungkan swing low yang pertama dan swing low yang kedua nah apabila kita sudah menghubungkan kita tarik garisnya kita tahu di harga selanjutnya ketika dia menyentuh trend bullish tersebut harga akan terjadi pemantulan dan terjadi pembalikan arah harga menuju naik begitu nah begitu juga sebaliknya ketika kita melihat bearish trend kita hubungkan di swing pertama dan swing kedua lalu kita bisa lihat di swing ketiga ini ini terjadi pemantulan harga dimana setelah menyentuh garis trend itu dia akan menuju ke bawah nah gitu nah untuk selanjutnya apabila teman-teman menemukan sideways trend disitu teman-teman juga bisa menarik garis trendnya dari swing high yang pertama menuju swing high yang kedua disitu bisa membuat bearish trendnya dan di swing low yang pertama dan swing low yang kedua dan juga bisa menarik sebagai bullish trendnya begitu nah untuk sebagai apakah trend itu kuat atau tidak kita bisa melihat dari kemiringan dari trend tersebut nah apabila kita bandingkan dari yang pertama dan kedua disitu yang pertama 45 derajat dan yang kedua itu lebih melandai disitu kita percaya kalau trendnya lebih melandai itu secara trend kurang kuat dibandingkan dengan trend yang 45 derajat nah jadi kalau yang melandai itu ada kemungkinan besar trendnya akan dipatahkan menuju ke bawah oke untuk yang downward trend itu sama konsepnya dimana apabila kita bandingkan trend yang melandai dan trend yang 45 derajat disitu kita tahu kalau yang 45 derajat itu trendnya lebih cenderung kuat dibandingkan dengan trend yang melandai begitu oke nah aturan-aturan apa saja sih yang kita harus terapkan di dalam melakukan trendline tersebut yang pertama harus ada minimal 2 swing yang dapat kita hubungkan jadi apabila trendnya hanya satu titik saja itu tidak bisa terjadi yang namanya trendline nah dan apabila kita sudah menghubungkan antara satu titik dan titik yang kedua titik yang ketiga itu akan menjadi validasi kita untuk oh ini memang benar kalau trendline ini itu beneran kuat gitu nah dan juga jangan ada yang overlap dari titik satu ke titik yang lainnya gitu dan poin terakhir ini yang cukup penting tapi simple adalah teman-teman bisa menggunakan logaritmic chart dibandingkan dengan aritmatik karena logaritmic itu cenderung lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan aritmatik begitu nah ini contoh lainnya ini disini terjadi percepatan trend ketika swing yang kedua dan swing yang ketiga itu lebih cepat dibandingkan dengan swing yang pertama nah kita bisa menarikkan garis yang trendline yang kedua untuk terjadi percepatan trend itu kita bisa lakukan sampai sebanyak 3 kali disini juga terjadi oh disini tidak ada percepatan trend kita bisa hubungkan dari swing pertama swing kedua dan swing ketiga oke untuk yang bearish trend disitu terdapat kita setelah kita hubungkan dari swing pertama dan swing kedua kita tarik garisnya kita tahu kalau swing yang ketiga itu terjadi pemantulan harga setelah menyentuh dari garis trend trend tersebut nah untuk yang contoh kali ini kita bisa melihat dimana swing yang ketiga ini sudah menembus dari trendline yang pertama dan kita bisa tarik trendline yang baru disitu terjadi yang namanya perlambatan trend dimana trendnya menjadi lebih landai dibandingkan dengan trendline yang pertama nah bisa kita lihat di swing yang ketiga terjadi pemantulan harga ketika dia sudah menyentuh dari trendline tersebut oke itu cukup dari saya dan Kak Ruth oke jadi teman-teman tadi pembahasan powerpointnya mungkin cukup apa ya bisa dibilang cukup compact ya teman-teman semua dari Kak Ruth dan juga Kak Kevin itu sih cukup jelas ya jadi intinya si trendline ini sendiri dia itu membantu kita dalam menentukan arah harga yang dibantu dengan adanya swing high swing low betul ya nah akan tetapi dalam menentukan ataupun menggunakan trendline ada beberapa rules-rules tertentu yang harus kita patuhi gitu ya nah teman-teman kita mungkin akan lanjut ke sesi tanya jawab tapi jangan sekarang dulu nih Kak Ruth oke ada mau iklan dulu untuk teman-teman jangan kemana-mana tetap ditanya analis bersama e-club trendline bertanya e-club menjawab oke lanjut ya ke 3828 kalau memang dia tidak mencapai 3828 dan terus naik nih karena low 3918 ini bisa saja tidak ditembus ya kita tahu bahwa IHSG telah jatuh sejak awal tahun karena Covid-19 dan kemudian sejak Maret sampai bulan Agustus kenaikannya lumayan kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu banyak orang yang cukup stres yang melihat woi IHSG nya turun nah Esron Haji langsung saja memberikan satu IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish major trendnya bullish kedua IHSG kalaupun turun turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14 di situ ada Sun Opposition Neptune dan kemudian ada Moon at North Declination ini dua cycle yang sudah teruji selama 40 tahun paling tidak di market-market Asia maupun di Indonesia ini menyebabkan turning point jadi kalau kita melihat ITDEX itu turun mendekati tahun 11 which is hari ini dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik harusnya support baru baik itu secara time support atau price support akan terbentuk 4 dimensional analysis Astro Naci adalah makroekonomi untuk menjawab why I have to invest in Indonesia what to invest adalah fundamental analysis kita masuk ke mikro where to buy itu menggunakan technical analysis kemudian when to buy dengan menggunakan Astro Naci Astrologi dan Fibonacci selamat menikmati 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 di bawah sini ya di bawah sini di 0812 satunya 4x9803 sekali lagi ya 0812 satunya 4x9803 karena di event workshop ini workshop ini kita akan ada kompetisinya teman-teman yang dimana teman-teman semua berkesempatan mendapatkan hadiah senilai seribu dolar US dollar seribu US dollar itu bukan seribu dolar US dollar seribu US dollar teman-teman jadi kita dari workshop ini teman-teman akan kita gembleng lagi nih kita tatar teman-teman semua mengenai ke basic-basic analisa teknikal terus price action Fibonacci hingga basic trading astrologi yang dimana nanti di lomba ini untuk memenangkan kompetisi seribu dolar ini teman-teman perlu memberikan atau mengumpulkan hasil analisa teman-teman gitu nah nanti kita akan verify dari Kak Ruth dan juga Kak Kevin akan memverifikasi mengenai analisa teman-teman bagaimana apakah itu valid ataupun tidak nah jadi untuk teman-teman semua yang belum daftar e-club ataupun lagi tanya-tanya ataupun yang sudah di e-club bisa langsung hubungi nomor 0812 satunya 4x9803 itu mau nanyain crypto boleh mau tanya mengenai e-club futures forex dan gold karena yang tadi habis profit nih boleh mau bahas mengenai e-club stocks nya juga itu boleh ataupun mengenai event trader scam ini nah kita udah balik lagi nih Kak ya mungkin langsung aja kita ngebahas mengenai materi tadi dulu nih karena ternyata udah banyak juga nih teman-teman yang udah pada nanya mengenai ini materi tadi Kak Ruth bawain tapi mungkin kalau boleh lihat sebenarnya poin-poin notes itu yang 4 apa tadi 4 ya 4 ketika 4 syarat itu tidak terpenuhi apakah itu tidak valid jadinya mungkin Kak Ruth bisa jawab oke nah jadi kalau misalnya 4 syarat tadi kan sebagai prasyarat dimana supaya ternyata itu valid gitu bisa jadi trendline yang kita buat itu ya betul tapi kurang signifikan impactnya akibatnya nanti kita terkecoh loh sebagai trader akibatnya nanti kita nggak tahu loh titik-titik kritikal mana sih yang berperan penting gitu ketika syarat-syarat tadi sesuai dengan anjuran kita ya sesuai dengan pengalaman kita juga kita aktualisasikan dan ya supaya teman-teman juga bisa dapat knowledge yang benar juga gimana sih cara membuat trendline yang benar nah di e-club itu nanti bisa diskusi gitu dengan Kak Ruth ataupun kok Kevin bisa dong bisa oke jadi benar-benar bahwanya teman-teman misalnya lagi namanya belajar ya Kak Ruth kalau namanya belajar kita kan pasti butuh konfirmasi ataupun afirmasi dari hasil analisa kita nah teman-teman semua itu jadi di e-club ini di komunitasnya lebih tepatnya ya di komunitas e-club ini teman-teman semua bisa tanya ataupun diskusi langsung dengan Kak Ruth ataupun kok Kevin serta Pak Duma juga tentunya ya gitu nah mungkin sini juga udah ada beberapa pertanyaan nih dari kita cari dulu nih nah dari Widi 45 analisa yang digunakan di e-club yang digunakan di e-club itu daily atau H4 ya kok Kevin? nah mungkin kita bisa lihat dulu marketnya ya kalau market yang di saham kita bisa pakai major timeframe-nya itu di weekly dan kita bisa menggunakan entry point-nya itu di daily timeframe tapi kalau di forex market kita bisa menggunakan H4 sebagai major timeframe dan sebagai entry timeframe-nya kita bisa menggunakan M30 atau H1 begitu Mas oke begitu ya nah terus ini juga ada nih Pak Albert Harmanto dia nanya trendline bisa buat support resistance ya? ini saya yang jawab nih saya berani jawabnya Pak Albert Harmanto kalau misalnya trendline bisa dibuat support resistance jawabannya adalah ya lebih tepatnya support resistance itu akhirnya membentuk sebuah trendline betul Kak Ruth betul karena kan dari swing high sama swing low ya terus dia di connect kan gitu ya betul jadi sebenarnya trendline ini sendiri menjadi suatu kesatuan ya dengan support dan resistance gitu nah terus ini Pak Patrick nih ya Apakah rekomendasi atau outlook crypto hanya diberikan kepada member platinum? Mungkin Kak Ruth atau Kak Kevin boleh nanti saya mungkin bisa tambahkan. Mungkin sejauh ini masih diberikan kepada member platinum untuk saat ini. Ya benar, jadi Pak Patrick untuk saat ini member platinum khususnya di stocks market itu mendapatkan privilege khusus mengenai crypto. Kenapa hanya member platinum yang stocks? Karena kita tahu bahwa cryptocurrency ini kan marketnya 24 jam ya. Dan member-member yang di platinum kita ngasihnya itu juga adalah outlook dengan jangka panjang. Yang dimana ketika takutnya kalau bukan member platinum sayangnya nanti ketika ada update tidak dapat gitu. Makanya kita spesifikasikan, dispesialisasikan ke member saham yang platinum terlebih dahulu Pak Patrick. Nah terus ini ada yang nanya nih mengenai Pak Izul. Namanya Pak Izul. Bagaimana teknik entry terbaik, terakurat, terdahsyat, tersultan menggunakan trendline? Mantap nih. Intinya dia nanya teknik entry menggunakan trendline gimana Pak? Kak Ruth, ke Kevin? Boleh, Kak Ruth aja deh. Nah jadi kalau teman-teman mau menggunakan trendline, lihat yang namanya swing high dan swing low yang valid. Waktu materi klasik support resistance kan saya sudah pernah bilang tuh yang mana sih yang termasuk strong support, yang mana sih yang termasuk minor support. Jadi sebisa mungkin trendline yang teman-teman buat adalah di titik-titik yang namanya strong supportnya tadi atau strong resistancenya tadi gitu. Kalau untuk market futures kan yang namanya strong resistance juga berguna ya. Saya bisa short selling atau open position sell gitu. Jadi kalau teman-teman nih misalnya pengen tahu cara buat trendline kita boleh lempar ke chat? Boleh, boleh Kak Ruth. Langsung aja kita coba aja kita praktekin ya. Oke, saya setup dulu ya. Biar kebayang nih Pak Izulnya. Oke. Kalau tadi sih yang saya tangkap ya teman-teman ya bahwa kalau Kak Ruth bilang untuk entrynya itu kita harus nantuin dulu nih strong support ataupun strong resistancenya. Karena ketika kita nemu itu bisa lebih akurat gitu. Betul nggak sih? Ya betul. Betul ya? Gitu. Sebentar ya di setup dulu. Sebentar ya teman-teman. Lagi kita mau buka. Oh ini ada yang nanya nih. Oh iya. Tadi ngebahas mengenai Pak Kevin nih. Bahas mengenai aritmatik sama logaritmik. Betul. Meta trader 4 itu apa termasuknya? Meta trader itu nggak bisa dibikin logaritmik ya. Jadi yang mau nggak mau kita pakai aritmatik kalau di meta trader. Oh betul. Tapi kalau di trading view kita bisa menggunakan logaritmik gitu. Kita bisa pencet di kanan bawah itu kita ada pilihannya logaritmik gitu. Iya. Nanti saya tunjukkan juga di chat ya. Gitu. Pak. Ini yang tadi nanya Pak Faisal Abdillah. Oke. Gitu. Nah. Ini juga nih ada yang nanya nih. E-Club Crypto kapan? Waduh. Bapak. E-Club Crypto. Ini masih coming soon loh. Gitu loh. Ini masih coming soon. Jadi tapi tenang aja. Bapak boleh dulu tanya aja ke nomor admin kita. di 0812 satunya 4x9803. Itu ya sekali lagi nih pelan-pelan saya nih. 0812 satunya 4x9803. Nah. Bapak boleh tanya ke admin E-Club. Tanya tuh. Bilang aja. Min saya mau E-Club Crypto. Gitu. Nanti kita atur biar mungkin Bapak bisa langsung booking sheet di E-Club Crypto nya. Jadi ketika publish Bapak udah langsung dapet notifikasi yang pertama. Gitu. Oke. Jadi untuk temen-temen semua nih yang masih nanyain. Caranya langsung aja chat di 0812 satunya 4x9803. Langsung chat ke admin. Admin saya mau E-Club Crypto. Tolong bookingkan saya untuk E-Club. Gitu. Jadi temen-temen semua udah gak perlu khawatir karena E-Club Crypto sebentar lagi temen-temen. Akan segera dibuka. Oke. Gitu. Gimana Kak Ruth, Kak Kevin? Udah? Oke, udah ya. Udah aman ya? Iya. Kita share screen dulu kali ya. Boleh, boleh. Nah ini dia. Oke. Kan kemarin-kemarin ada Bapak Ibunya bilang, Kak kalau bisa pakai chart dong. Kemarin kan agak terhalang sedikit ya. Tapi sekarang udah bisa kita pakai chart. Nah Bapak Ibu bisa lihat disini ada chart Bank BBCA ya. Bank Central Asia. Lalu saya pakai time frame monthly. Nah tadi kan Kak Kevin bilang kalau bisa nih kita kalau mau buat trendline tuh pakai logaritmik gitu. Kita bisa tekan aja logaritmiknya disini. Dan kita pakai charting tools dari telling view. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang nggak punya bisa ke website-website gratis sih. Atau kalau mau ke websitenya astronaci juga ada. Astronaci.com slash chart ya. Ya betul. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ya untuk belajar atau untuk ya coba-coba ilmunya. Supaya ilmunya jangan cuma teori doang nih. Betul. Jadi intinya sebenarnya ketika abis belajar bareng kita ya Kak Ruth ya ke Kevin. Sebenarnya bagusnya langsung di implementasiin. Betul. Enaknya sih kalau tadi itu kan kita rekomendasiin ya udah sekalian aja gabung di e-club teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena kan teman-teman belajar ya kan. Namanya belajar butuh guru atau butuh setidaknya konfirmasi dari apa yang teman-teman pelajarin. Nah itu di e-club semuanya kita sediain teman-teman. Jadi mulai dari diskusinya itu kita nggak satu arah ya. Iya. Kita itu diskusinya dua arah. Jadi teman-teman. Teman-teman nanya kita menjawab. Kita bertanya teman-teman juga bisa dijawab dong. Iya dong. Misalnya kita tanya mana nih swing yang valid. Itu biasanya Bapak Ibu yang di e-club harusnya udah tau sih. Betul. Jadi intinya di e-club ini kita kan lebih banyak bertanya ataupun berdiskusi ya. Ya. Kayak gitu. Secara intensif teman-teman. Karena di grup itu kan bisa dibilang ya anytime anywhere gitu loh. Selama teman-teman punya sinyal dan kuota ya go ahead untuk ngobrol dan bertanya. Toh kalau di e-club kan ada yang tradernya sebenarnya udah lama juga ada. Yang baru-baru juga ada. Jadi bisa saling sharing juga. Betul tuh dia teman. Jadi teman-teman semua yang misalnya masih baru ataupun udah expert gitu ya. Khususnya sih mungkin aku tunjukin buat teman-teman yang masih baru ya. Untuk teman-teman yang masih ngerasa wah saya nyumbi nih saya nggak tahu nih trading belajar dari mana. Kayak gitu. Ya udah teman-teman bisa belajar bareng di e-club. Nanti semuanya itu kita punya yang namanya edukasi. Yaitu kita punya e-learning center untuk teman-teman semua. Nah dan semua itu ada tingkatannya atau levelnya. Mulai dari penyetaraan materi nih. Itu ada yang namanya priority video atau video wajib. Setelah itu selesai masuk ke beginner. Ya beginner. Itu kan masuk ke beginner. Setelah dari beginner masuk ke tingkatan advance. Itu kan udah mulai ada gabungan. Biasanya dua teori itu ya. Ya. Udah ada antara misalnya trendline terus sama dengan pattern dan lain sebagainya. Nah terus yang terakhir ini adalah tingkatan expert. Ini ada sedikit korelasi mengenai astrologi trading. Dan ada satu lagi teman-teman yaitu VIP akses. VIP akses ini hanya untuk member platinum pastinya. Untuk yang membership selama satu tahun Karut. Jadi teman-teman semua gak perlu lagu lagi. Langsung aja di chat di 0812 1-4x9803. Sekali lagi ya. 0812 1-4x9803. Nih dibawah sini. Oke Karut silahkan. Oke nah kita kembali ke chat ya teman-teman semua. Jadi kalau yang namanya trendline kan kita mau taunya trend yang saat ini ada tuh yang seperti apa. Atau trendline yang current trendline itu seperti apa. Nah oleh karena itu saya menganjurkan kepada teman-teman untuk mengambil yang namanya swing valid. Dari angka kanan dulu nih. Dari yang terkini dulu nih. Mana sih swing yang paling valid. Misalnya untuk saham BBCA. Swing validnya terjadi waktu bulan Maret 2020 kemarin. Waktu ke covid-covid itu loh. Gitu kan. Nah lalu swing mana sih yang valid lagi? Mungkin ada di sini. Ya kita bisa hubungkan aja. Swing yang tervalid terkininya gitu. Oke. Berarti dari kanan ya nariknya. Iya dari kanan ke kiri. Gitu. Itu yang lebih baik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita gak terlalu peduli kan untuk ya udah trendline masa lalu seperti apa. Kecuali kalau untuk pembelajaran ya kita kasih tau. Tapi kalau untuk kita mau trading kalau bisa dari kanan ke kiri. Nah ini sebenernya dibahas di materi price action sih. Oke. Nah itu teman-teman bahas mengenai materi price action. Itu ada di tadi event Kak Ruth. Oke. Inget gak tuh? Ya. Nah itu di trader scam teman-teman semua. Itu trader scam materinya itu ada banyak. Ada ultimate ini ya teman-teman. Ada price action. Terus ada Fibonacci ditambah basic astrology trading. Gitu teman-teman. Nah dan ini materi ini nih tadi detailnya itu tadi Kak Ruth ngebahas lagi. Mengenai cara implementasi ke analisanya bagaimana. Oke. Oke. Jadi tadi Bapak siapa yang nanya? Yang mana tuh tadi? Yang tentang gimana sih caranya menghubungin trendline yang palit. Oh ini Pak Izul. Ya Pak Izul ya. Semoga Pak Izul mengerti ya. Jadi Pak Izul sebelumnya harus paham dulu nih yang namanya swing. Kalau belum paham swing ya saya gak bisa banyak bantu. Tapi kalau Bapak udah paham tentang swing. Coba biasanya sih kalau saham tuh kita lihat dari timeframe yang besar. Misalnya kita pakai monthly ya. Monthly. Lalu kita hubungkan swing valid yang signifikan. Apalagi kalau yang ini kan umumnya BCA naik. Tapi waktu bulan Maret 2020 kan jatuhnya cukup dalam nih Bapak Ibu sekalian. Meskipun at the end ya BCA membuat all time high yang baru lah gitu. Atau titik tertinggi yang baru selama ya dari masa-masa IPO gitu. Kalau Bapak Ibu gak tau IPO. IPO itu initial public offering gitu. Jadi pertama kalinya sih saham BCA ini melantai kebursa. Ya paling tingginya ada di angka 36900 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih swing-swing yang valid. Hubungkan dari kanan ke kiri gitu. Karena kita mau ngelihat current trendline itu seperti apa. Mau timeframe daily, mau timeframe monthly. M15, M30 itu juga bisa semuanya. Jadi pasti semua dari Bapak Ibu bisa loh menggunakan yang namanya trendline. Tapi yang tadi. Tadi kan ada beberapa nih nov yang di notes. Yaitu kita gak boleh loh untuk asal aja gitu. Maksudnya menarik trendline. Karena kalau kita asal kita pasti beda gitu kacamata kita. Wah ternyata support berdasarkan trendline nya itu ada di area sekian gitu. Misalnya nanti kalau BCA ini turun. Turunnya sampai mana? Misalnya anggaplah sampai 25950. Itu sampai mana sih? Kayak gitu. Kalau Bapak Ibu menarik trendline nya salah. Bisa jadi dia bergeser tuh angka-angkanya. Atau area-area kritikalnya bergeser. Gitu. Jadi kalau ada yang masih belum paham. Nanti video kok Kevin tadi di playback aja dulu. Gitu. Dan bisa dicatat ya Bapak Ibu. Oke. Itu sih kalau penjelasan dari chartnya. Oke. Itu ya tadi penjelasan dari chartnya. Ini juga ada beberapa pertanyaan lagi. Iya. Dari Pak Firman Shah. Oke. Kak kalau trading trendline ditambah stochastic apa semakin bagus akurasinya? Kalau boleh berikan contohnya dong. Oke. Sebenernya itu dua indikator yang berbeda ya. Karena stochastic sendiri itu kan leading indicator. Kalau yang di trendline itu lagging indicator seperti di moving average. Begitu. Oh gitu. Nah. Jadi itu bisa diterapkan dua-duanya secara bersamaan dan itu fungsinya berbeda. Oh gitu. Jadi bisa dibilang bahwa trendline dan stochastic itu saling bersinergi. Betul. Harapannya. Jadi nggak bisa salah satu lebih bagus mana. Entah itu trendline atau stochastic. Tapi mereka berdua itu emang bisa digabungkan secara bersamaan. Oke. Hintnya itu Bapak Ibu nanti buka-buka deh materi tentang divergen gitu. Oke. Divergen. Nah jadi untuk teman-teman semua nih ya. Mungkin yang tadi juga nanya-nanya lagi nih. Nanti ini semua pastinya akan ada di e-club gitu loh. Khususnya di e-club platinum teman-teman. Tadi kan udah saya kasih tau ya. Itu ada materi mengenai basic astrology trading. Terus ada juga Fibonacci-nya. Ada juga ultimate-nya. Ada juga price action-nya. Dan ditambah lagi ada chart pattern Kak Ruth. Oke. Nah chart pattern ini sendiri nanti bisa ngebantu ngeliat pola ya. Karena kan trendline akan ada hubungannya lagi dengan pola. Bener nggak sih? Betul. Betul ya gitu. Oh info nih. Minggu-minggu depan ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita nih Bapak Ibu. Wah? Terakhir gimana nih? Nggak nggak. Terakhir dalam sesi support and resistance. Jadi seharusnya ya idealnya Bapak Ibu bisa pakai 4-5 minggu materi kita yang kemarin. Untuk trading gitu. Itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi kita akan tambahkan nih get knowledge ya mungkin 14 minggu ke depan kali ya. Kita udah rancangkan materinya dan Bapak Ibu bisa belajar. Jadi stay tune aja di channel ini. Oke. Teman-teman ada informasi kan dari Kak Ruth, dari tim research. Nah jadi teman-teman semua yang masih apa ya bisa dibilang baru belajar. Dan wanya kita kemarin tuh life-life dari kemarin itu udah bisa banyak digunakan atau diimplementasikan dalam trading. Nah pastinya teman-teman tetep jaga yang namanya money management ya gitu. Karena kalau trading nggak ada yang diatur keuangannya ya sama aja bohong teman-teman gitu. Nah lanjut lagi nih Kak Ruth ya. Iya. Ini ada lagi ada dari Pak Lukman. Ini tadi bagaimana kaedah dalam penarikan trendline dari harga close atau shadow. Bagaimana jika terjadi web show yang cukup panjang apakah trendline masih bisa digunakan? Itu kalau saya pribadi saya menggunakan dari ujungnya dari ekornya ya. Oke. Jadi kalau web shownya panjang tetap saya hubungkan dari satu titik ke titik yang satunya lagi. Tapi mungkin ada beberapa orang yang suka kalau yang ekornya terlalu panjang dia hindarin saja. Jadi itu mungkin preference masing-masing ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada aja ya yang web shownya panjang terus cabrak aja gitu maksudnya. Mungkin karena misalkan dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga itu bisa dihubungkan. Terus di poin keempat web shownya panjang sekali. Nah itu kita bisa abaikan mungkin tidak masalah gitu. Oke gitu. Nah itu untuk jawabannya ya Pak Lukman ya. Nah terus ini juga nih Kak Ruth. Ada juga dari Pak Effendi gitu kan. Kak kenapa tadi saya lihat di contoh trendline terakhir pada swing high ketiga sudah menembus trendline pertama. Kenapa penebusan itu tidak naik terus tapi malah balik ke trend beris. Ini kayaknya dia dari PPT nih Kak Ruth nih. Di kata Pak Effendi trendline terakhir pada swing ketiga menembus trendline pertama. Oke. Mungkin di share screen kali ya? Boleh. Biar teman-teman semua juga sama-sama tau. Oke. Kalau benar ini contohnya Pak Effendi. Saya coba untuk jelaskan. Jadi kan pertama tadi Kak Effendi udah bilang nih. Kita harus lihat dulu. Hubungkan kalau memang dia mau turun. Hubungkan swing high yang pertama kali yang membuat dia turun gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari, saya gunain pointer dulu. Nah dari sini ke sini kan. Swing pertama ke swing yang kedua. Tapi ternyata swing yang ketiga ini udah tembus nih gitu kan. Cuman kalau penembusannya mungkin gak lebih dari tiga candle dan tidak break secara impulsif. Aduh apalagi itu impulsif candle gak apa-apa. Bapak Ibu catat dulu nanti search di Google atau tunggu episode berikutnya gitu ya. Nah di sini dia tetap aja dalam trend turunnya. Tapi ada namanya trendline yang di adjust atau yang diatur ulang atau yang di plotkan ulang kayak gitu. Karena kenapa? Karena biasanya trendline yang diatur itu biasanya ada yang percepatan trendline ya. Oke ini ya. Sama ada yang perlambatan gitu. Descelerating atau accelerating trendline gitu. Jadi sebenernya ya tetap dalam trend turunnya. Cuman kita adjust lagi karena ya ada beberapa ya ada trendline apa namanya ada swing high yang ketiga ini yang saya tunjukkan ini. Agak melebihi nih dari trendline yang pertamanya. Berarti pelemahannya atau mungkin downtrendnya itu mengalami perlambatan. Atau kalaupun turun pun gak turun-turun amat gitu. Jadi ada ya naiknya dulu dan kesenderungan untuk penurunannya ya cukup lebih melemah daripada trendline yang sebelumnya gitu. Oke jadi pertama kita harus ingat juga sebenernya disini ada konsep yang namanya force break. Atau ya force break candlestick lah di area-area resistennya, di area-area criticalnya gitu. Gitu sih Arno. Oke jadi itu ya semoga untuk Pak Effendi itu bisa menjawab ya tadi dari penjelasan powerpoint yang sebelumnya gitu ya. Nah mungkin ini juga karena udah hampir mau satu jam nih ke Rutnia. Iya karena udah banyak juga nih masih ternyata antusiasme hari ini luar biasa nih dari teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua nanti mungkin yang mau tanya-tanya mengenai apa kebahasan trendline lagi atau sharing aja gitu ya. Itu bisa langsung di 0812 satunya 4x9803. Nanti itu akan chat langsung ke admin. Langsung dari admin akan dihubungkan lah dengan trading coachnya. Entah itu saya ataupun Kak Hana kalau misalnya teman-teman suka nonton juga disini. Itu bisa nanti kita ngobrol sharing mengenai analisa tadi teman-teman ya Arut ya. Nah terus ini kita juga ada informasi nih untuk teman-teman yang lagi ada di YouTube ini jangan kemana-mana pastinya. Karena sebentar lagi kita akan ada sebuah event ataupun sebuah obrolan yang sangat menarik juga nih ya. Khususnya dibahas mengenai crypto kali ya. Jam berapa tuh? Nanti itu jam 4 teman-teman. Jam 4 sore jam 16.00. Itu kita akan ada pembahasan mengenai cryptocurrency. Nah siapa pembicaranya? Siapa tamunya? Kita nantikan segera mungkin. Untung kayak gini nih Kak. Aku mau nanya kok Kevin juga sini ya. Ini karena tadi ada sempat baca komen. Kan tadi ataupun dari kok Kevin juga sempat ngomong ya. Kalau crypto itu kayak anti-loss lah. Betul. Apalagi dari Januari. Seperti anti-loss. Seperti anti-loss gitu ya. Apalagi dari Januari sampai saat ini. Ya kan. Nah itu kita dia akan, sorry. Maksudnya apakah mungkin market itu dia crypto kan setahu saya lebih volatile. Betul. Betul. Apakah misalnya dari Januari sampai sekian sampai sekarang itu naik misalnya 100% gitu loh. Mungkin banget nggak sih? Setelah suatu hari atau suatu menit gitu ya. Kebanting pas 10%? Ya. Meskipun crypto kita tahu ada di bullish trend. Tapi juga konsep dasarnya kan primary, secondary, primary, secondary di trendnya. Nah. Di secondary crypto itu kalau kita lihat misalkan BTC gitu. Itu dia bisa turun sampai 30% 40% dalam waktu kurang dari satu minggu gitu. Wow. Nah. Jadi kalau teman-teman nggak siap dengan penurunan seperti itu. Meskipun ya naiknya bakal naik kembali setelah dia turun 30%. Tapi kalau teman-teman mengalami setelah dibeli langsung turun 30% mungkin shock juga gitu ya. Jadi. 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 Kalau teman-teman nggak siap untuk mengalami penurunan itu. Mendingan masuk ke saham atau ke forex dulu gitu. Nah ini nih. Berarti benar-benar untuk teman-teman semua nih yang lagi kepikiran wah saya pengen main crypto, main crypto aja nih kan. Profitnya luar biasa bisa 100% 80% gitu kan dalam waktu singkat ya kan. Nah nanti di jam 4 nih ya teman-teman. Abis live ini nih jam 4 kita bakal ada live lagi. Itu dengan seseorang yang mendapatkan profit 10 kali lipat dari crypto gitu. Ya kan. Kebayang dong 10 kali lipat berarti nggak 100% ya. 1000% ya. 1000% keuntungannya. Nanti pastinya ada pembicaranya langsung ya teman-teman ternyata dari Bapak Gemma PRD gitu. Langsung bareng Pak Gemma dengan Master Gemma juga bahas mengenai crypto. Kita ngomong-ngomong bareng langsung dengan tamu. Uduangan kita yaitu Pak Wiki. Itu teman-teman. Jadi jangan kemana-mana tetep di YouTube channelnya Astronauty International. Mungkin dari Kak Ruth atau Kak Kevin ada yang mau ditambahkan lagi untuk teman-teman semua? Cukup. Cukup ya? Untuk Kak Ruth boleh? Kalau dari saya seperti biasa Bapak Ibu harus latihan lagi ya. Kalau ini ilmu baru latihan lagi. Kalau udah sering gitu pakai ilmu ini ya bisa backtest lagi. Bisa ulang-ulang lagi dan bisa lihat seberapa work sih trendline untuk trading Bapak Ibu sekalian. Oke. Thank you Kak Ruth. Nah untuk teman-teman semua saya ingetin juga lagi nih. Untuk teman-teman semua pastinya nggak capek-capeknya. Saya ingetin yang lagi mau belajar, yang masih pemula, yang bingung mau trading apa. Bisa langsung dihubungi ke 0812 14x9803. Nah disana teman-teman bisa ngobrol, bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, bisa jungkir balik. Eh sorry maksudnya bisa sharing-sharing gitu ya. Di 0812 1 nya 4x9803. Gitu ya teman-teman ya. So mungkin sekian ya dari kita bertiga nih ya teman-teman. Kita dari acara Tanya Analis Bersama Eklub Academy. Jangan lupa jargonnya ya. Iya. Jangan lupa ya. Ntar saya ulang lagi nih. Jangan lupa ya. Boleh. Tanya Analis Bersama Eklub Academy. Trainers bertanya. Eklub menjawab. Ntar. See you guys. See you. Lanjut ya ke 3828 kalau memang dia tidak mencapai 3828 dan terus naik nih. Karena low 3918 ini bisa saja tidak ditembus ya. Kita tahu bahwa IHSG telah jatuh sejak awal tahun karena Covid-19. Dan kemudian sejak Maret sampai bulan Agustus kenaikannya lumayan. Kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu banyak orang yang cukup stres ya. Melihat wah IHSG nya turun. Nah Esron Haji langsung saja memberikan satu. IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish. Major trendnya bullish kedua. IHSG kalaupun turun, turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14. Di situ ada Sun Opposition Neptune. Dan kemudian ada Moon at North Declination. Ini dua cycle yang sudah teruji selama 40 tahun. Paling tidak di market-market Asia maupun di Indonesia. Ini menyebabkan perting point. Jadi kalau kita melihat ITDEX itu turun mendekati tahun 11. Which is hari ini. Dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik. Harusnya support baru. Baik itu secara time support atau price support akan terbentuk. 4 dimensional analysis. Astron Haji adalah makroekonomi untuk menjawab why I have to invest in Indonesia. What to invest adalah fundamental analysis. Kita masuk ke mikro. Where to buy. Itu menggunakan technical analysis. Kemudian when to buy. Dengan menggunakan astronaci. Astrologi dan Fibonacci. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!